Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan selamat pagi untuk kita semua Saya sampaikan terima kasih Pertama kepada Bapak Doktor Selaku Rektor Universitas Muhammad Siddharjo Yang mungkin tadi meninggalkan tempatan ada acara Kemudian yang kedua untuk Ibu Ade Pianti, Magister Komputer Selaku upro di Informatika Universitas Muhammad Siddharjo Dan kepada sponsor dan mitra Lalu tak lupa kepada seluruh rekaman India Indonesia Renew Conference 2022 Yang telah memberikan saya kehormatan dan pelajari Ajaranya Terima kasih akan dilanjutkan Sebelumnya saya perkenalkan diri lagi Nama saya R.F.D Saat ini saya bekerja di jenis pendidikan dan kebudayaan Kabupaten Siddharjo Sebagai staff IT Saya juga seorang first tech programmer Dan sampai saat ini saya masih aktif di KPNI Siddharjo Atau job search Dan kemudian Saya juga anggota dari sebuah lembaga riset Pernama Reset Indonesia Dan saya juga alumni dari Universitas Muhammad Siddharjo Tumis Tawang tahun 2014 Jadi saya sangat gembira sekali Universitas Muhammad Siddharjo menjadi Tuan Rukuman Indonesia Renewal Conference 2022 Membawas masalah pikun yang kembang memikir orang Saya juga punya cerita tersendiri mengenai pikun ini Dulu sekali waktu SMA Jadi saat itu saya SMA kelas 2 Seorang keman menawari saya sebuah compact disk Saya disuruh mencoba Ini ada sistem operasi Bukan sistem operasi yang biasanya saya pakai Yang baru saya install 30 menit Instal aplikasi lainnya Mereka install driver dan yang lainnya Pinguin itu bernama Kenovi Mungkin bapak ibu yang terakan yang pernah mengenal Atau mungkin bapak ibu punya pinguin yang menginggir dengan nama yang lain Kalau saya namanya Kenovi Jadi cukup satu compact disk Tanpa di install Jalankan di komputer Bootform CD Sudah ada aplikasi pengolah kata Sudah ada browser dan lain sebagainya Yang biasanya kita kalau mau memakai sistem operasi Harus 30 menit install Nanti mungkin 30 menit driver dan lain sebagainya Inilah pengalaman saya Pertama kali mengenali Mungkin berbeda dengan bapak ibu Ada banyak Linux atau distro Tapi mungkin mari kita sepakati Next Apapun distro nya yang penting kenalnya Linux Setuju? Tengah tangan Jadi perjalanan saya menggunakan Linux JR SMA Atau sekitar 17 tahun yang tahu, ada beberapa kelebihan bisa saya simpulkan dari linux Yang pertama adalah, linux itu bebas dan terbuka Kalau untuk ini, walaupun pengguna awam menunggu 17 tahun sudah tahu kalau linux itu bebas dan terbuka Karena kan free app source Justru dari seed part yang bebas dan terbuka Akhirnya ada yang namanya distro atau turunan Dan di Indonesia sendiri ada beberapa distro yang benar-benar dikembangkan oleh rekan-rekan Ini ada beberapa orang yang ada di sini Ini hanya sebagian saja yang pernah saya ketahui Masih banyak distro-distro yang mengembangnya berasal dari linux Yang pertama berat koni ini, mengenakan familial Lalu ada Garuda Ores Ada ZKV, dulu zaman-zamannya masih ada warnet dan sebagainya ZKV itu mesti ada diingatkan semua operasi warnet Terus kemudian ada realinux Terus kemudian ada igos Terus awalnya saya pertama kali kenal igos itu versi 4 sekitar tahun 2009 Dan yang terakhir ada lagi ketujuh Ini adalah salah satu distro yang dikembangkan oleh Mungkin sekarang sudah jadi alumni ya Alumni Universitas Muhammadiyah Siddhar Jadi bagi rekan-rekan yang mahasiswa Universitas Muhammadiyah Siddhar Itu harus bergabar bahwa kampusnya, mahasiswanya Punya prestasi yang sebesar ini di dunia open source Lalu, distro banyak Terus kemudian, pengen tahu pada apa distro yang dipunyai ini Itu biasanya, nah ini distrowets.com Itu saya biasanya melingat apakah ada release baru Terus kemudian ada ranking dan sebagainya Dan bahkan zaman dahulu Saya mencoba semua sistem operasi ini Katu distro nya sampai Korombat komputer saya, badisnya jebur Jadi saya update berita disini Ada release apa, terus kemudian Kemudian dicobai semua Ada manteng, ada manggipa, ada kereta, terus semuanya Dicobai dan akhirnya tadi kan Kita simpulkan bahwa apapun distro nya Kenalnya tetap di lu Jadi melalui prosesnya terjadi Ya, selanjutnya Linux itu berkelanjut lagi Jadi mulai jalanan jauh dulu Mulai awal release-nya Linux tahun 1991 Sampai hari ini Pengembangannya masih aktif terus Masih aktif Dan semakin banyak yang itu berkolaborasi Karena sifatnya yang free dan open source lagi Bisa lihat hidupan ini Dimulai dari tahun 1991 hingga 2022 Pertumbangan ternilin itu berkelanjutnya terus Mulai dari versinya Terus kemudian Release dan lain sebagainya Bahwa Linux itu berkelanjutnya Dan ini adalah jumlah fetch setiap versi kemanian Bukan malah menurun tapi semakin bagian Doarang membutihkan Doarang Selain berkelanjutnya juga sangat aktif Jadi apa namanya Bahwa nanti akan seterusnya Linux ini Akan semakin improvisasi Selanjutnya Linux itu aman Jadi aman disini bukan 100% aman Tapi biasanya kita kalau pertama kali install Linux Yang dipikirkan installan video ini sama Update Update ya pasti Sudah bikin update Sudah bikin upgrade Gak pernah mikirkan Sudah jadi update Tiket installan API Jadi memang tidak 100% aman Tapi relatif aman Dan selama saya pakai Linux Belum pernah saya berpikir untuk Installan virus Jadi mungkin Apa namanya Aman ini terbentuk di mindset kita Relatif aman Kita fokus ke update Dan lain sebagainya Dan itu juga dibuktikan dengan sebuah artikel Bahwa pada Mei tanggal 5 Mei 29 Linux hanya memberikan update 6 Dan bukan critical Jadi 6 update Jadi salah satu untuk Bukti bahwa memang Linux itu relatif aman Linux itu sederhana Sebenarnya dari mana Installnya aja susah Terus kemudian partisi Dan sebagainya Mungkin Bapak-bapak kan lihat gambar yang sebelah kiri Kira-kira pernah gak punya koleksi software yang satu kota Dulu kan ada server untuk pengolah gambar Ada untuk aplikasi office dan sebagainya Untuk membaca PDF Dikumpulkan sampai satu kota lebih Tapi sekarang Hanya dengan satu flash disk Mungkin Sekarang ya sekitar 128GB Kita bisa Membawa sistem operasi itu Portable Dan saya rasa sederhana Bahkan Saat saya Saat ini Bicara di depan Bapak Ibu Lirik itu selalu saya bawa Jadi saking sebekananya Jadi kemanapun Bahwa Apa namanya Saya Bisa pakai ini Seperti itu Lirik itu Lirik itu fleksibel Mungkin Kalau Biasanya kita hanya berpikir Lirik itu hanya untuk super komputer Lirik itu hanya untuk Komputer rumah Ada banyak Defets-defets yang bisa kita installi Ini dari Nomor satu Router Router Bapak Ibu itu Ini Hanya Defets-defets yang sejauh Pengetahuan saya Masih ada Mungkin Pernah saya baca artikel itu Bahwa Roket Space 8 Itu di Dengan Biolaring Router Handphone Saya tidak bicara Android Disini Jadi Nomor dua Itu namanya Findphone Jadi Salah satu Pengembang hardware Dia meluat Handphone Yang bisa Di installi sistem operasi ini Cari Linux Saat ini 19 Seperti Majaro OpenSUSE Itu bisa di install di HP Cari Linux Jadi bukan Android Cari Linux Dan Apa namanya Saking fokus untuk keamanan Ada switch untuk Menonaktifkan Rangka Misalnya yang menonaktifkan WP Switchnya dimatikan Menonaktifkan Bluetooth Jadi benar-benar Apa ya Namanya Sistem operasi itu Tidak bisa mengakses divas itu Kemudian Nomor tiga ini Mungkin sudah familiar Singapur komputer ini Seperti Raspberry Pi Baraka Pi Baraka Pi Regi Pi Ini Juga Kemudian Console Game Nah Yang nomor lima ini Namanya Odronid Go Jadi Kita bisa meng-install ini disana Terus Kemudian Meng-install emulator Jadilah Console Game Ini yang Berjalan di atas ini Terus Yang Per-enam Ini adalah Seperti HDT Dock Tapi Bisa di-install di Kedepannya ini Bisa jadi Mask Jadi Jadi Dan Lohat Lohat itu Hanya bentuk Seperti ini Dan itu Sama Tidak berhenti sampai disitu Mungkin Bahkan nantinya Di jam tangan Dan di-solder Itu Akan menjalankan Ini Namanya Vita ya Yang Sambungnya P-Pencil Untuk saat ini Mama P-Ware-nya Masih pakai Seperti lagi Tapi Sudah Oversource Mungkin tidak mungkin Tepungan adanya Jam tangan ini Akan benar-benar Cure Dan mungkin Di-solder Itu juga Akan Jadi Sangat fleksibel Jadi Kemudian link itu Ingat Saya ingat Komputer utama saya itu Banyak banking Frame-nya 51 Mungkin Kalau sekarang itu Sudah Outro dead sekali Sekarang kan Perlomba-lomba 32 32 Saya Mungkin pakai If Saya juga punya VPS Yang Cuma 128 MeGabyte 128 128mb. Saya tertantang untuk bisa memanfaatnya, bisa dilihat satu port, RAM-nya hanya 128mb, Space-nya hanya 3GB. Itu bisa menjalankan web server, pembacaan RSS, status monitor, dan manajemen dogma. Saya juga tertantang untuk membuktikan keseringan awal, kalau terbiasanya hanya 32mb. Ini VPS, RAM-nya 128mb. Dan bapak-ibu rekan sekalian disini bisa langsung mencoba, jadi VPS ini bisa diakses online, silahkan, ada Rampun, silahkan diakses. Dan dilihat, di situ ada sistem monitor, pembacaan RSS, dan pengolah program dan web server dalam VPS yang lainnya cuma 128mb. Sangat ringan sekali. Mungkin nantinya ada VPS yang selanjutnya. Sambil terlihat, selanjutnya. Sambil terlihat, selanjutnya. Dan tiba-tiba ada update yang fitur terbaru, atau ada aplikasi baru yang sesuai dengan kebutuhannya. Itu kan sangat menyenangkan. Tapi kalau saya tidak bisa menjelaskan ya, bentuk menyenangkan bagi saya itu seperti apa. Tapi, mari kita bersama-sama di acara ini kita buktikan bahwa wali itu benar-benar menyenangkan di Indonesia Conference 2022. Akan-akan banyak ilmu, banyak materi yang mari kita buktikan bersama-sama bahwa wali itu menyenangkan. Jadi, apa yang saya sampaikan tadi adalah beberapa kerugian RENO, yang saya simpulkan. Kemudian, selain kerugian itu ada beberapa manfaat yang bisa diimplementasikan. Jika tadi ada fokus di RENO, kali ini saya akan fokus di WIDUP dan VINOPER SOCIAL SOCIAL. Ada 3 perjalanan ini saya. Yang pertama di sekolah. Yang pertama, elemen ini. Pada tahun 2010, saya sempat bekerja di salah satu SMA NEV, yang dia sudah menggunakan model sebagai elemen ini. Sampai sekarang. Jadi, mulai saya 2010 bekerja di SMA NEV, di satu SMA NEV itu. Sampai sekarang, sekolah itu masih menggunakan tool sebagai elemen utamanya. Belum ada kelas online seperti Ramburu dan sebagainya. Sekolah itu sudah menggunakan elemen, open source, dan berjalan di atas atas. Sampai saat ini. Siis. Siis. Sampai sekarang menunggu kelas. Bisa dibantu. Berikut ini. Yang kedua, majalah digital Mungkin, sama dulu kan, marketing itu masih ditempel dan lain sebagainya Dengan link dan post, kita bisa membuat digital magazine Dan pernah di aplikasi kita Kita di Sidojo Lindung pernah menghasilkan satu majalah digital pada tahun 2011 Ini majalah digital yang pure, kita buat menggunakan link dan post Pakai screen, pakai game, pakai escape, terbitlah majalah digital Dan saya rakin kita semua yang disini bisa membuat dan menjadikan majalah digital ini Suatu hal yang apa namanya umum nanti di sekolah-sekolah Tema kertas, tidak perlu ditempel di dinding Tapi, bisa menyalurkan gratis interseksual Jadi jawabannya bisa dimiliki dan free and open source Yang kedua, perpesataan Jadi, ada namanya seliput atau senayan Sekarang paling bapak ibu atau mereka sudah familiar dengan aplikasi ini Itu juga open source Di SMA yang sama, saya sudah mengimplementasikan aplikasi senayan ini Mulai versi 3, sampai sekarang versi 9 Itu pemenangkan post Banyak sekolah yang disitu asio, khususnya SMA yang menggunakan senayan Sebagai manajemen penginstalan Ini bukti bahwa post itu juga sudah production ready dan banyak diimplementasinya Mungkin bisa diimplementasinya di tempat bapak ibu atau rekan Semuanya Lalu, tryout Mungkin sekarang sudah tidak ada tryout Ini waktu tahun 2016 sampai 2019 Awal-awal saya bekerja di dunia pendidikan Saya ditugasi untuk membuat tryout yang dulunya paper Jadi paperless untuk 483 sekolah Karena kan kita tidak bisa menentukan Baru sepakai ini, kan, semua sekolah itu Komputer untuk satu belajar Akhirnya Saya pakai Bintol Bro Jadi, konsep yang sama yang dipakai untuk AIMB Jadi, nomornya Bintol Bro Saya mencari linu Terus, kemudian database Pakai kode juga Saya jadikan image Dan saya distribusikan ke sponsor Dan ini berjalan selama 4 tahun Jadi, si Derojo sudah file out Dan mungkin sudah sadar kalau Yang dipakai adalah video office Jadi, ini sangat mungkin sekali Radio online Ini ada dua store yang pernah berkasih sama Untuk membuat radio online Dan sama Menggunakan video Dan feed and open source software Lainnya pakai Android Servernya pakai Azure Cash Sama S-Best Dan sampai saat ini, sekitar 2 tahun Radio online yang masih berjalan Salah satu pesanan Disi Derojo Kemudian di kampus Jadi, sudah di sekolah Sekarang saya masih di kampus Terus, sudah di sekolah Saya alumni universitas Muhammadiyasi Derojo Saya juga anggota asisten laboratif Jadi, saya dulu kelas malam Pagi sudah di kampus Di lab Terus, kemudian malam kuliah Terus, seterusnya Saya punya banyak waktu untuk Istilahnya ngoprak Jadi, di jaman dulu Tahun 2008 itu Internet itu masih Kayak susah ya Masyarakat itu Tapi di kampus kan internetnya 24 jam Ada komputer-komputer berkas Masyarakat yang mungkin itu Bangung tiga Yang tidak dipakai Itu artinya jadi Sarana untuk eksperimen Dan suatu Hal yang Apa ya Bagi saya juga Mahal sekali Tapi di kampus ini Sangat dijukung dengan adanya Jadi, pertama hal yang saya lakukan adalah Membangun set workup Jadi, saya mencoba Dulu bukan ekspert ya Ada webmin Ada Sentos Mencoba membuat Apa namanya Posting sendiri Pake ISP Posting Bikin perpustakaan Terus, kemudian Pake e-login Seperti itu Jadi, waktunya Saya gunakan untuk eksperimen Di fungsi jen Jadi, salah satu Pemanfaatannya Kita bisa Membuat server walkup Jadi, istilahnya itu Pemandirian Tidak ada 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 Seperti Tidak ada Tidak ada Jadi kalau ada teman-teman yang masih kuliah, terserah punya tanya, bisa enggak saya lulus kuliah dengan hanya bermanfaatkan Limit Datering Services? Soalnya bisa. Dan saya disini menggunakan free and open source berserta Limit untuk lulus kuliah. Ini bisa dilihat. Ini adalah kubah sakit saya, skripsi saya, namanya Naya. Naya itu kalau bahasa sakit saya kata, namanya Limit Laku. Jadi aplikasi ini memonitor komputer yang sudah di-install server, melihat statusnya, dan sebagainya. Itu saya pakai link-nya dulu, lalu kemudian editor-nya pakai game, terus pakai Android sebagai client-nya, bikin laporannya pakai open office, terus kemudian pakai server-nya pakai icon. Jadi semuanya benar-benar post. Ini tampilan aplikasi ini. Jadi ada tip-tip terutama, ini seperti laptop. Cuma di layar HP, kita bisa lihat statistiknya. Kita bisa browsing folder yang ada di komputer yang bisa install server tadi. Dan kemudian kita bisa men-switch. Ini kalau yang sebelah tangan sendiri itu ada window yang terbuka. Kita bisa kita klik dan kita aktifkan, atau kita klik tampilkan desktop. Jadi ini yang saya jadikan tugasan untuk lulus dari kampus. Jadi benar-benar pakai POS. Dan itu ini, belakang server-nya di atas di situ. Sistemokrasinya belakang server-nya. Lalu, setelah lulus kemudian kan bekerja. Saya juga masih belum lepas dari Linux dan POS. Jadi belum bekerja. Emang dilipuan saya bukan pengguna Linux. Tapi saya tetap, apa namanya, menggunakan IT. Ini bisa. Salah satu yang saya gunakan adalah, ini, deployer. Ini berarti di PHP. Yang mempermudian saya untuk deploy dari kode ke server production. Jadi hanya kita ketikkan satu perintah, otomatis dia akan, apa namanya, meng-compile dan sebagainya hingga up. Jadi sangat efisien. Tidak perlu saya, biasanya, switch ke VPS. Saya get tool. Kemudian saya, apa namanya, install lagi, depredensi dan sebagainya. Itu sudah dibantu dengan klik dari namanya deployer. Dan ketulah, konkurrensi. Jadi, bisa menjalankan kami proses dalam satu waktu. Tahun 2000, saya diberi tugas ini untuk meng-crawling 600 website. Jadi, saya harus mengambil bata di 600 website itu. Dan jika itu dijalankan satu per satu, itu pasti akan ada tugasan. First in, first out. Kalau tiba-tiba ada satu halaman yang harus ada jajah 5 menit, nanti tugas selanjutnya ini tidak tahu berapa menit. Namanya, dengan konkurrensi ini, kita kan bisa membagi world project. Misalnya, kita bentukkan 10 persil. Jadi, ketika ada satu yang nyangkut, masih ada 90 persil. Kita juga menggunakan Linux dan Post. Ini, saya BN-nya pakai kakabat. Terus kemudian ada yang namanya Clara Vail Morrison. Jadi, dia itu Q. Andrian. Terus kemudian pakai type disk. Itu, bisa kita lihat per minute-nya ini bisa lebih meningkat. Seperti ini. Jadi, saya juga menggunakan pos untuk konkurrensi. Sangat membantu sekali di Brazil. Dan yang terakhir, kode di mana saja. Dua tahun terakhir ini, saya sudah sedikit. Kalau dulu kan setiap kuliah, ke mana-mana, ke pas kansor, laptop. Berangkatnya sama siapa? Sendiri. Tidak, saya sama laptop. Kan saya berjalan di Belakang. Itu dulu sekali. Tapi, semakin di sini kan sudah, apa ya? Ingin portabilitas, kan? Makanya, gimana sih caranya kita bisa? Di mana saja, di komputer mana saja. Kita nggak perlu install. Terus kemudian, maksudnya, Buka komputer, terus kemudian buka browser, bisa langsung coding. Ternyata ada jawabannya. Namanya, kode server. Kode server ini adalah, Ya, versi persosnya dari Facebook. Jadi, dia, 4K Facebook. Dan bisa kita jalankan di server. Kemudian, kita akses browser. Dan kita bisa coding. Jadi, sangat memudahkan sekali untuk pekerjaan. Ketika kita pergi dalam computer dan lain sebagainya. Jadi, konfigurasi kita, terus kemudian, setiap yang kita pakai, misalnya Python, kemudian PRP, ataupun setiap yang lainnya, sudah menempel di GPS kita. Kita cukup buka komputer di mana saja. Kita akses browser. Terus kemudian, kita coding. Sangat memudahkan sekali. Jadi, bukan hanya. Ini dan GPS itu sudah jadi wajah. Jadi, nggak bisa. Mas Benhoff, poin dari Sales Force, sama Begata. Satu-satunya hal yang konstan di industri teknologi adalah Begata. Jadi, apa yang saya sampaikan ini, masih bagian kecil dari manfaat cost, dari apa yang bisa dilakukan Linux dan cost. Masih banyak. Maka, hari ini diajana Linux, Indonesia Limit Conference ini, mari kita ramaikan. Sudah menentukan, mau ngambil kelas paralel yang mana? Sudah? Kalau saya sudah. Karena saya juga peserta, seperti Bapak-Ibu, dan semuanya. Selamat bertemu di kelas paralel. Jadi, mari kita ramaikan acara yang bisa ini. Mari kita buktikan bahwa Linux itu menyenangkan. Dan mari kita susahkan Indonesia Limit Conference. Seperti, salah satu kutipan ini, yang mungkin sebetulnya sudah tanggung. Stay happy, stay foolish. Terima kasih, Pak. Terima kasih. 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 Terima kasih.